Sampai jumpa di video selanjutnya Jemaat Pagi Jemaat Gemindo Nasaret yang dikasih Tuhan Kita bertemu lagi dalam acara Embun Pagi Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kekhawatiran adalah warna hidup manusia Dan kekhawatiran itu sangat manusiawi Tetapi kekhawatiran yang berlebihan itu sangat berbahaya Pendeta Douglas Sullivan Leander akan memandu kita dalam renungan di pagi ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini Saya mengajak kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yang terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam berkata demikian Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Dan pada hari ini tema kita berbicara tentang kekhawatiran Sahabat Embun Pagi yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kekhawatiran adalah suatu rasa terhadap peristiwa yang belum pasti terjadi Dan ini seringkali kita alami sehingga kita merasa cemas, khawatir, dan takut Dalam bahasa Yunani nerimnao ketika orang khawatir Ia masuk dalam dua kutub Yang pertama pikiran orang itu ada di saat ini dan akan datang Yang kedua pikiran orang tersebut ada dalam realita dan peristiwa-peristiwa yang akan datang Dan jika kita gagal memaknai kehidupan Yang diberikan sebagai anugerah Tuhan Dimana Tuhan berperan dalam hidup ini Maka kita lebih cenderung Merasa terus khawatir Akan apapun juga yang terjadi Dalam hidup ini Sahabat Karib Embun Pagi yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Banyak hal yang membuat kita khawatir dalam hidup ini Tetapi Tuhan menghendaki Untuk kita tidak takut atau takluk terhadap kekhawatiran itu Tuhan menghendaki kita untuk mampu menaklukkan rasa khawatir itu Dan untuk keluar dari rasa khawatir itu adalah pilihan hidup Yaitu melawan rasa khawatir itu sendiri Bagaimana caranya? Yang pertama rajin berdoa Yang kedua tekun membaca Alkitab Dan memahami kebenaran firman Tuhan Mari serahkanlah rasa khawatir kita Karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita So jangan khawatir Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Mari kita berdoa Allah yang baik, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami Kami siap menjalankan aktivitas kami pada hari ini Berserta tuntunan Tuhan Dan kami siap untuk tidak khawatir Karena Tuhan yang senantiasa menjaga kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa Dan berdoa bersyukur Haleluya Amin Shalom Shalom Selamat menikmati